Buat saya sih ya menarik ya menarik banget soalnya saya bisa nama wawasan sama ilmu baru sama kita punya gambaran lah setidaknya tentang kiss-kiss yang mungkin saja terjadi kalau kita memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada nasabah kita gitu aja sih Pak. Timing training ini itu sangat pas ya karena kebetulan saya sendiri sedang menghadapi beberapa nasabah dengan apa ya kemampuan bayar yang sangat-sangat menurun jadi disini di pada saat training kemarin saya tuh banyak banget dapat ilmu tambahan sama wawasan ya terkait dengan bagaimana cara penagihan bagaimana caranya saya untuk menjaga nasabah yang lancar supaya tetap lancar sama apabila nasabah itu sudah tidak mampu bayar langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sehingga saya tuh nggak blank gitu loh karena tumben aja nih karena COVID ini ya terjadi penurunan kolektibilitas yang lumayan di akun yang saya kelola kalau menurut saya selama ilmunya itu baik dan merupakan wawasan baru dan training ini ya juga sharing wawasan sih juga sharing wawasan, sharing pengalaman dari yang sudah lebih dahulu ya berkecimpung di bagian kredit saya rasa ini sangat bagus sih untuk di share ke teman-teman semua sebagai tambahan ilmu ya untuk kita belajar barang-barang di PNN supaya jadi lebih baik lah ke depannya dan lebih tidak kaget ketika menghadapi nasabah-nasabah yang dalam kondisi kurang baik atau dalam kondisi yang kurang bagus gitu kolektibilitasnya seperti itu Pak buat saya sih dengan metode ini kan ini termasuk baru ya buat saya gitu karena selama ini mungkin saya selalu belajar dengan cara yang konvensional tidak ada via zoom atau via video online apa sih namanya blending seperti itu ini baru pertama kali ya saya mencoba video blending dan memang bagus ya karena materi yang disampaikan sama Pak Oni itu padat sekali ya tapi memang informasi yang disampaikan sama Pak Oni itu memang sesuatu yang akan kita hadapi atau bisa saja kita hadapi suatu saat nanti sehingga menurut saya informatif sekali dan perlu sih kalau misalnya buat saya tuh waktu dari ataupun ini apa sih namanya saya berharap sih waktu sama ilmu-ilmu yang diberikan itu lebih terbarukan lagi gitu loh Pak jadi kita nggak stuck sama ilmu yang sudah kita dapatin di online batch yang seperti kemarin itu saya dapat waktu training Pak kalau buat saya sih cukup ya cukup padat jadi memang penyampaiannya bagus ya dari mentornya dari fasilitatornya memang bagus sekali gitu dari cara penyampaian ya terhadap apa yang disampaikan juga pas di kita di saya terutama ya saya mungkin lebih mengharapkan sih training seperti ini nggak diambil di jam kantor ya karena mungkin seperti tadi saya ada telpon ada apa itu sedikit mengganggu karena apa yang disampaikan kita lewat 1-2 detik sampai ya anggaplah kita angkat telpon 1 menit mungkin informasi yang kita dapetin sudah jauh banget ketinggalan gitu loh Pak jadi saya harap sih waktu trainingnya sih nggak ngambil jam kantor sih lebih ke free time-nya anak-anak yang ikut trainingnya gitu kalau menurut saya programnya sudah cukup efektif ya cuman kalau saya sih lebih senang gitu ya kalau dari saya pribadi nih Pak ya pandangan saya pribadi saya tuh lebih senang kalau misalnya disediakan contoh case itu secara terbuka di website-nya IEM itu jadi kita bisa mempelajari kita yang alumni juga ya maksud saya kita yang alumni sudah selesai ikut training kemarin itu bisa mempelajari kembali ataupun mengupdate ilmu-ilmu kita gitu terhadap case-case yang terjadi bukan hanya di Bali saja gitu ya tapi di seluruh cabang bukan bank panin saja gitu karena kan ininya IEM kan kliennya IEM kan dari bank-bank lain saya sih mengharapkan contoh-contoh case yang macet yang mulai mengalami penurunan kolektibilitas di sharing ke kita semua jadi kita bisa baca secara ini terus step penyelesaiannya seperti apa itu mungkin saya sih berharap itu dibahas di IEM dari cara pandangnya fasilitator ataupun mentor-mentor di sana selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.